Kalau Scoopy yang warna hijau ini ya gak mungkin ready om. Tapi kalian kalau inden di dealer ya ada kesempatan besar ya kalau kalian sudah terdaftar ngasih KTPKK. Soalnya akhir-akhir ini banyak banget orang yang batal om. Seperti itu ya. Alhamdulillah Jumat berkah ya buat Bang Jainudin yang minggu lalu pengajuan kredit. Motor Honda Scoopy warna hijaunya ini kebetulan Bang ya ini ada turun ditawarin ke dua orang orangnya batal ya. Ini jadi punya kamu nih kan saya janjinya ke Bang Jainudin dua bulan ya. Dan ternyata ini dua orang yang di atas Bang Jainudin inden itu membatalkan. Ini jadinya tadi salesnya ngomong Bang ini buat konsumen yang kemarin aja lah ya. Saya gak percaya pas saya lihat ya surat jalannya benar nama Jainudin. Oke ya selamat Bang Jainudin berkah di hari Jumat Bang. Nanti akan kita spill Bang ya sama-sama kita lihat motornya dikirim ke Bang Jainudin. Kalau motor yang ini ready stock om silahkan kalau mau ya WA aja nomor yang ada di kolom komentar. Scoopy tipe passion warna matte blue dia campurannya warna putih om seperti ini. Ini juga keren ya dia ada engkolnya. Nah di bagian ini karena ini masih menggunakan kunci manual ya. Kalian tapi dapat remote juga satu nih ya seperti ini nih. Nah ya kalian dapat kunci manual, eh kunci manual dua dan satu remote untuk alarmnya ya. Jadi motor ini kalau dipindah parkir juga dia akan bunyi om seperti itu. Dia perpaduan warna decknya putih glossy ini ya. Dan tutup raknya dia matte atau dope warna biru seperti ini. Oke cakep juga ini om ya. Besti silahkan yang mau. Vario 160 nih yang warna matte black. Ini warna keren sekali ya. Jadi rebutan dari info sales-sales di setiap dealer Honda itu saya nanya untuk Vario 160 ini rebutan. Ini saya nggak tahu ini ready apa tidak tadi ya. Tapi katanya ada yang ready Vario 160 mungkin ini kali ya. Kalau yang ini ready om Vario 160 nya warna matte red, warna merah ya sama kayak motor Honda PCX 160 merahnya seperti itu om. Keren banget. Ya warna merah ketemu hitam gue cocok lah ya. Suka yang buat kalian nih ya yang suka warna ngejreng ya pilih yang warna ini ya. Tuh warnanya cakep. Ada sticker yang nempel di bagian bodi belakang ya bukan emblem ini sticker karena ini tipe CBS om. Dia punya bagasinya cukup luas. Nah kita lihat aja ya bagasinya tuh besar banget. Jadi kalian kalau mau naruh apa-apa naruh barang di bagian ini ya sangat membantu ya. Karena dia bagasinya besar. Motor yang dua juga bit ready om. Silahkan WA nomor yang ada di kolom komentar. Apalagi yang ready om. Saya spill ya. Jangan di skip. Ini informasi di video saya om. Buat kalian yang memang lagi nyari scoopy. Yang nggak pilih-pilih tipe ini ada ready ini dua lagi ya. Di berbagai dealer Honda juga saya perhatikan info dari para sales untuk scoopy yang menggunakan kunci. Banyak ya om ya. Ada gitu ya. Walaupun nggak terlalu banyak jumlahnya. Hanya ada satu unit seperti ini. Tapi ya bisa dibilang ready ya untuk hari ini. Tapi biasanya om kalau ada informasi ready itu di setiap dealer ya. Itu biasanya nggak lama. Karena begini om. Sales itu kan di dealer banyak ya. Dia punya rekanan juga banyak. Punya konsumen juga banyak. Ditawar-tawarin gitu ya. Ditawar-tawarin ke setiap orang. Nah jadi kalau misalkan saya bilang ini ready. Lalu saya tayangkan di video. Ini kan saya bikinnya siang nih. Habis sholat jumat ya. Ntar malam saya tayangkan. Lalu kalian nanya. Kalau masih ada ya saya bilang ada. Saya pun nanti nanya dulu ke sales. Kalau masih ada pasti dibilang ada. Kalau misalkan terjual. Ya pasti saya akan kabarin juga ya. Seperti itu om. Vario 160 warna matte black ini warna yang ganteng ya. Banyak sekali orang yang senang dengan motor warna ini. Harganya murah home ya. Kalian kalau mau minta brosur. WA aja nomor yang ada di kolom komentar. Nah saya jelaskan dulu sekilas om. Ini warnanya matte black. Sama kayak motor PCX 160 hitamnya ya. Ini hitamnya jantan banget. Kalian yang cowok itu cocok ya pakai ini. Kalau cewek kasih yang putih sama yang merah ya. Lebih cocok. Nah dia punya penelpot. Lalu cover muffler-nya. Cover muffler dan cover radiator-nya seperti ini om. Tanpa aksesoris ya. Nah bedanya yang dengan ABS ini perbedaannya adalah di bagian rem. Yang ABS itu menggunakan cakram. Ini menggunakan tromol. Peleknya juga yang ABS itu warna coklat. Ini warna hitam. Walaupun ini tipe CBS. Tapi dia sudah menggunakan kiles ya om ya. Inilah istimewanya pario 160. CC-nya juga cukup besar ya. Lalu dia punya keunggulan kulit joknya om. Eh sorry. Busa joknya ya. Ini tebal banget om ya. Saya sering memperhatikan untuk jok ini. Ini adalah jok terbaik ya di kelas motor Honda. Enak banget empuk lagi. Sudah tebal empuk dia ya. Seperti ini om. Tampilan bagian decknya full hitam semua ya. Aksesoris. Ada rak terbuka dan tertutup. Ada cantolan untuk naruh barang-barang. Kalian usahakan di bawahnya. Ini jangan diinjak-injak langsung om ya. Beliin aja karpetnya. Di tempat lain. Di wilayah lain maksud saya. Kalau beli pario 160 itu dapat aksesoris karpet. Di sini tidak dapat ya. Nah seperti itu. Namun di beberapa motor lain. Di sini dapat aksesoris. Di tempat lain ada yang tidak dapat aksesoris. Seperti itu. Manfaat yang saya dapat ya. Saya itu kalau ketemu sales ngajak kenalan. Tuker-tukeran nomor WA. Nah biasanya kebiasaan saya nih om ya. Itu selalu lihat update-an status nomor WA para sales. Biasanya sales itu. Kalau misalkan ada motor apapun itu. Yang ready dia akan update status om. Nah ya. Kalian bisa tiru cara saya. Ada keuntungannya ya buat kita ya. Yang nyari motor. Kalau misalkan ada nih. Motor scoopy misalkan. Ya warna hijau ini. Ada yang batal orangnya. Sales sudah pusing nyari konsumen lagi. Tidak dapat-dapat. Biasanya dia update status. Nah itu om ya. Yang saya sering lakukan. Setiap hari ya. Nah jadi. Kalau saya buat video. Selalu ada motor Honda scoopy ya. Itu saya pindah-pindah dealer. Sales mana nih. Dari dealer mana nih. Yang hari ini motor scoopy nya ada turun. Seperti itu om ya. Hari ini pun saya dapat info. Kalau ada motor pario 125 ready. Nah seperti tayangan berikut ini. Nah kebetulan saya dapat kabar. Hari ini saya datang ke dealer ini. Ada ready PCX CBS warna biru ini om. Tapi yang ready bukan di dealer ini ya. Saya lihat barusan WA status WA sales di dealer Honda lainnya om. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian mau. PCX CBS warna birunya itu ada ya. Dan mudah-mudahan sih saat kalian WA saya motornya masih ada. Ya saya pun berharap demikian om. Jadi saya inginnya video saya itu ya ada informasi penting. Dan bisa membantu kalian dapat motor yang kalian cari. Ini juga sama ya. PCX CBS warna biru. Ada satu. Ada dua. Ada tiga. Oke om ya. Saya rasa video ini cukup. Jangan lupa di subscribe. Di like. Di komen. Di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.